Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menara Abraj Al-Bait atau Kompleks Abraj Al-Bait adalah sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Mekah Arab Saudi tepat di atas Kaabah Qiblat Umat Islam Kompleks bangunan ini dirancang oleh para arsitek dari Dar Al-Handasah Architect dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Saudi Bin Laden Group Lokasi menara ini berada di seberang jalan Masjidil Haram salah satu masjid suci umat Islam Kompleks Abraj Al-Bait dibangun untuk menampung para jamaah haji yang semakin banyak datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji Bisnis perhotelan yang semakin lama menjadi berkembang di kota ini juga tidak terlepas dari banyaknya jamaah haji ini Selain itu, menara Abraj Al-Bait ini juga dirancang untuk mampu menampung sampai dengan 10.000 orang Bangunan yang paling tinggi di kompleks Abraj Al-Bait atau Hotel Tower menjadi struktur tertinggi di Arab Saudi dan kedua di dunia setelah Burj Dubai di Dubai Uni Emirat Arab terhitung pada tahun 2011 atau bertepatan dengan selesainya bagian menara Hotel Tower dengan luas area lantai sebesar 1.500.000 meter persegi bangunan ini merupakan bangunan dengan area lantai paling luas di dunia pada saat bangunan ini selesai dibangun Pada Juli 2013, rekor ini pecah bertepatan dengan selesainya New Century Global Center suatu bangunan multifungsi yang ada di Chengdu, China Hotel Tower diletakkan sebuah jam pada setiap sisi dari Hotel Tower jam ini memiliki panjang dan lebar 80 meter Keempat jam ini dipasang pada ketinggian 530 meter sehingga menjadikan jam ini sebagai yang terbesar sekaligus tertinggi berdasarkan letaknya di dunia Irfan Al-Alawi, Direktur Pelaksana Islamic Heritage Research Foundation di London kepada The Guardian menyebutkan pembangunan tersebut sebagai It is the end of Mekah Sementara Semi Engwe, arsitek pendiri pusat penelitian ibadah haji di Jeddah memandang transformasi yang berlangsung di Mekah benar-benar kapitalis tanpa memahami situs kesejarahan di sekitarnya Mereka ubah tempat sejarah suci ini jadi mesin Sebuah kota tanpa identitas tanpa peninggalan sejarah tanpa kebudayaan dan tanpa lingkungan alam Bahkan mereka renggut gunung dan bukit Ujar Engwe Pembangunan Abraj Al-Baid ini juga sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah Arab Saudi dan Turki karena harus mengusur benteng ajad yang dibangun oleh kerajaan Turki Osmani pada tahun 1781 Pembangunan benteng ini dimaksudkan untuk melindungi kabah dari serangan pihak luar Benteng yang sangat bersejarah ini dihancurkan dan diganti dengan sebuah kompleks gedung kedua tertinggi di dunia Sebagai simbolisasi kemenangan iblis atas Allah di puncaknya Benarkah demikian? Pandanglah tower itu yang nyaris menyundul langit Jauh di sana terdapat sebuah jam mirip dengan jam Big Ben di London namun berukuran jauh lebih besar Di atas jarum jam The Royal Clock Abraj Al-Baid Terdapat lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun jauh di atasnya di tempat paling puncak menara ini ada simbol tanduk iblis atau lucifer yang sangat familiar bagi siapapun yang memahami bahasa simbol Maknanya sangat dalam dan menyedihkan Iblis mengalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Zionis Yahudi mengelola Abraj Al-Baid Walau di dalam naskah resmi Abraj Al-Baid ini diperuntukkan bagi kaum muslim namun pada kenyataannya Abraj Al-Baid dikelola oleh jaringan Fairmont Hotel Benjamin Suik, seorang tokoh zionis Yahudi dan banker kenamaan dunia adalah pendiri Fairmont pada tahun 1945 Fairmont ini juga mengelola banyak kasino dan pusat judi di Monte Carlo Las Vegas dan lainnya Aneh saja jika penguasa Saudi Arabia begitu permisifnya dengan membolehkan perusahaan maksid dan zionis ini mengelola sebuah kompleks hotel yang berdiri sangat megah mengangkangi Baitullah dan kompleks Masjidil Haram Wallahualam Biswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!